PEMBALASAN KAISAR PHOENIX Pembalasan Kaisar Phoenix, bagian satu operasi ini telah berakhir dengan sukses. Tianqi juga bersemangat untuk kembali ke dunia pedang dan sihir. Kali ini, keuntungannya tidak kecil. Setengah dari mayat peramal Tianyuan tingkat kontrol, dan seperlima dari mayat raksasa langit berbintang tingkat kontrol. Sumber daya ini cukup baginya untuk membuat peningkatan besar. Lagi pula, kekuatannya hanya pada level pemula, dan belum lama ini dia baru saja melangkah kerana keberuntungan Tianyuan. Tindakan Wang Xian kali ini juga berakhir sukses. Kali ini bisa digambarkan sebagai panen besar. Terobosan Xiaolan juga menambahkan orang kuat di alam asal surgawi ke Istana Naga. Secara keseluruhan, itu tiga. Panen kali ini, mayat Raja Dewa di tingkat kontrol, Wang Xian akan digunakan untuk dirinya sendiri. Biarkan tubuh Void Dragon menyerapnya untuk melihat apakah bisa meningkatkan kekuatannya. Kembali ke Istana Naga, Wang Xian segera membuat tubuh Void Dragon mulai menyerap hati iman dan energi daging dan darah Raja Binatang untuk kultifasi. Dan saat Wang Xian sedang berlatih, terletak di alam semesta iman, beberapa Raja Dewa alam semesta iman duduk di aula masing-masing dengan wajah memalukan. Sial Seng Tianyang, jika dia tidak melarikan diri, aku tidak akan terbunuh, membuatku kehilangan harta kebangkitan yang kuat. Sial. Di sebuah istana, Raja para Dewa yang dipenggal oleh Wang Xian duduk di singgah sana dengan wajah malu, dan meraung dengan suara rendah dengan ekspresi dingin. Kali ini, kerugiannya terlalu besar baginya. Separuh tubuhku terpotong. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan pelit dengan harta yang lolos dariku. Raja Naga dari Jiu Yuan Universe terlalu kuat. Kali ini, Dewa Jiu Hua terbunuh dan Seng Tianyang melarikan diri. Saya kira akan sulit untuk berkumpul di masa depan. Kerja sama. Di bagian lain dari alam semesta kepercayaan, seorang Raja Dewa bergumam dengan wajah muram. Kekuatan Raja Naga dari Istana Naga benar-benar melebihi harapan mereka. Setelah kekalahan besar kali ini, mereka tidak berani menjadi musuh Raja Naga dari Istana Naga. Yang terpenting, sudah ada celah di antara mereka. Terutama Dewa Jiu Hua dan Seng Tianyang. Akan sulit untuk melakukan kerja sama seperti itu di masa depan. Alam semesta berbintang, aku harus menyerah. Dia berkata, dengan sedikit kengganan di wajahnya, tetapi dia juga sangat tidak berdaya. Kekuatan Raja Naga dari Istana Naga terlalu menakutkan. Keyakinan pada alam semesta telah melepaskan konfrontasi dengan Wang Xi'an. Namun, di alam semesta lain dalam kekacauan. Sebuah istana yang sangat besar ditangguhkan dalam kehampaan. Seluruh istana sangat besar dan luas. Seluruh istana terbuat dari batu Dewa Ruang Angkasa yang mengandung energi yang kuat. Di istana, ada segala jenis pohon keramat yang sangat kuat ditanam. Potongan pohon suci memancarkan kekuatan ruang yang dalam dan tak tertandingi. Terletak di posisi paling belakang istana, sebuah piringan digantung di atas. Sekilas, seluruh cakram menyilaukan seperti alam semesta yang kuat. Ini bukan harta biasa. Ini adalah harta kekayaan surgawi. Pohon keramat dan pohon keramat langka dan umum di sini. Semua jenis harta karun batu suci yang sangat kuat ditumpuk di dinding dan lantai. Di setiap pilar tinggi, terdapat harta dan energi yang membuat yang kuat di ranah dominasi menjadi gila. Terletak di pintu masuk seluruh aula, ribuan pembangkit tenaga listrik di atas peringkat ketujuh penguasa berdiri dengan tenang di kedua sisi. Di antara mereka, di sisi kiri dan kanan, ada seorang lelaki kuat yang mendominasi puncak. Pada posisi di atas, terdapat muka kartu yang berisi pemaksaan yang ampuh. Permukaan kartu memancarkan gelombang energi, menutupi kehampaan di sekitarnya. Empat karakter besar Void dinasti tertulis di atasnya. Inilah pusat dari alam semesta yang hampa, istana dari dinasti yang hampa. Alam semesta yang sepenuhnya bersatu, alam semesta milik sebuah dinasti. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan ini nantinya. Ini adalah dinasti Void. Saat ini, terletak di aula besar di tengah dinasti Void. Di aula bundar ini, ada 12 kursi besar di depannya. Terutama kursi di tengah bahkan lebih besar, di atas kursi, gambar hantu dari cakram harta keberuntungan Tianyuan tercermin. Saat ini, ada 12 sosok yang duduk di masing-masing dari 12 kursi. Berpusat di singgah sana terakhir, tahta itu adalah tahta raja dari dinasti Kosong, pendiri dinasti Kosong. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua duduk di sana. Lelaki tua itu tinggi dan tinggi, dengan pupil putih, dan sayap khusus setipis sayap jangkrik di punggungnya. Pada saat ini, matanya tertuju pada posisi di depan. Di sebelah singgah sana lainnya, masing-masing ada 11 sosok. Informasi dari Jiuyuan Universe salah. Tidak, harus dikatakan bahwa setelah bencana terakhir-berakhir, kekuatan alam semesta yang hampa telah meningkat pesat. Jumlah orang kuat di alam keberuntungan Tianyuan mereka telah meningkat lagi. Sepenuhnya mencapai 12. Di depan singgah sana, berdiri sosok. Sosok dengan kekuatan atribut api yang kuat. Benar-benar menarik, Kaisar Phoenix, bisakah kami mempercayai kata-katamu? Di sisi singgah sana tengah, seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas menatap sosok itu dan bertanya dengan samar. Apakah kata-kataku benar? Kamu bisa pergi ke Jiuyuan Universe untuk mencari tahu. Raja Phoenix menjawab dengan suara yang dalam aku tidak perlu menipumu, alasan mengapa aku bersedia bekerja sama denganmu. Kamu bisa cari tahu setelah memeriksa. Kamu yakin akan membawa kami ke sembilan asal semesta. Pembangkit tenaga Void Universe dengan baju besi emas terus bertanya padanya. Saya yakin bahwa saya akan memasuki alam semesta Jiuyuan tanpa suara. Adapun apakah saya dapat memindahkan Anda ke sini, itu tergantung pada apakah Anda memiliki harta teleportasi. Namun, Anda harus memiliki banyak harta teleportasi seperti itu di dinasti Void Anda. Phoenix. Kaisar menjawab, Kamu bekerja sama dengan kami, Void dinastiku, apa yang harus kamu bayar? Void Cosmic Powerhouse dengan armor emas terus bertanya. Kamu tidak perlu membayar apapun. Kaisar Phoenix memiliki wajah muram, dengan kilatan niat membunuh di matanya. Sekarang aku berharap sekelompok orang di Jiuyuan Universe dapat dimusnahkan, semuanya bisa musnah. He he, kamu dan kerja sama raja ini akan mempertimbangkan, datang ke sini, dan bawa Kaisar Phoenix untuk beristirahat. Di atas tahta di tengah, Raja Void kekar dengan dua sayap berbicara perlahan, melihat di Kaisar Phoenix suatu hari, saya akan memberi Anda jawaban. Oke, Raja Void, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini, semesta Jiuyuan saat ini jauh lebih kuat daripada yang terakhir kali, saya pikir semesta Void Anda sudah menyelidiki hal ini. Kaisar Phoenix. Menunjuk menganggupkan kepalanya, dia melirik kelompok pembangkit tenaga ciptaan surgawi di alam semesta kosong, berbalik dan mengikuti pembangkit tenaga listrik dinasti kekosongan pergi. Tuanku, Kaisar Phoenix dipenggal oleh Raja Naga dari Istana Naga, ditinggalkan oleh semua makhluk surgawi di alam semesta Jiuyuan, dan rasnya dimusnahkan. Kata-katanya masih sangat bisa dipercaya. Kaisar Phoenix pergi, dan pria parubaya dengan baju besi emas melihat sosoknya yang menghilang dan berkata, di bawah pembalasan Kaisar Phoenix. Tuanku, menurut penyelidikanku, Raja Naga dari Istana Naga telah muncul dari alam semesta Jiuyuan, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Dao. Dibandingkan dengan alam semesta sebelumnya, dia memang terlalu kuat terlalu banyak, jika kita terus bertarung dengan mereka, diperkirakan situasinya mungkin mirip dengan yang terakhir. Di Aola, Tengah Dinasti Void, setelah pria parubaya dengan baju besi emas selesai berbicara, pria tua lain dengan kipas di tangannya terus melapor kepada Kaisar Dinasti Void dengan wajah serius. Dibandingkan dengan terakhir kali mereka mengukur malapetaka, kekuatan mereka di alam semesta yang hampa memang telah meningkat pesat. Namun, Jiuyuan Universe telah meningkat lebih banyak kali ini. Secara khusus, kebangkitan Raja Naga telah menambahkan keberadaan tingkat Dao ke Jiuyuan Universe. Ini adalah berita yang sangat buruk bagi alam semesta kosong. Otak intelektual kosmis memiliki pengaruh yang besar pada Dinasti Void. Jika kita bisa mendapatkan otak intelektual kosmis, kita akan dapat menghasilkan lebih banyak kekuatan surgawi di alam semesta Void. Raja Dinasti Void berkata dengan dingin, jika ada adalah kesempatan, maka saya akan Anda bisa menyerah. Tuanku, Kaisar Phoenix jelas ingin mereka menderita kerusakan parah di alam semesta sembilan asal, dan dia bisa kembali ke sana. Raja Naga terbunuh di alam semesta enam jalan. Kami orang kuat, balas dendam ini harus dibalas. Sining, Adipati alam semesta Void, berkata secara terbuka. Ada niat membunuh di sekujur tubuhnya. Di enam alam semesta, mereka dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Banyak harta yang terbuang sia-sia. Sekarang ada dua eksistensi tingkat Dao di Jiu Yuan Universi. Kita tidak bisa mendapatkan otak kecerdasan kosmik sama sekali dengan menyerang mereka secara langsung. Kemudian Kaisar Phoenix pasti akan menyelinap masuk, dan kita bisa melakukan serangan mendadak. Otak kecerdasan kosmik terletak di garis keturunan orang bijak. Jika ada serangan kali ini, saya menyarankan agar kita semua pembangkit tenaga listrik dikirim. Kita pergi ke ras puncak lainnya dan melibatkan pembangkit tenaga ciptaan surgawi mereka. Yang mulia, pergi ke garis keturunan orang bijak. Lakukan penyelidikan dan bawa harta alam semesta. Pria parubaya dengan baju besi emas menyarankan. Yah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kekuatan alam semesta Jiu Yuan tidak lemah. Sekarang mereka dapat memiliki satu di tingkat Dao dan yang lainnya memimpin murid mereka untuk menerobos alam semesta lain. Selanjutnya, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saya pikir peluang untuk mendapatkan otak kecerdasan kosmik semakin kecil. Kedatangan. Kaisar Phoenix memang merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Diskusikan dan ambil tindakan. Kaisar dinasti Void berpikir untuk beberapa saat, dan akhirnya memutuskan. Bersedia berjuang untuk raja. Berharap berjuang untuk raja. Setelah Kaisar dinasti Void membuat keputusan, seorang pria kuat bernama Void Universe berdiri dan berteriak dengan hormat. Void dinasti, satu-satunya raja. Keberadaan yang paling ambisius. Kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati seluruh alam semesta. Kekuatan alam semesta yang hampa juga merupakan eksistensi yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Ditambah dengan kehasan dan kekuatan atribut ruang, tidak ada yang berani memprovokasi mereka di alam semesta di sekitar mereka. Situasi di sisi alam semesta yang hampa. Balas dendam Kaisar Phoenix. Jiuyuan Universe tidak mengetahuinya. Saat ini, alam semesta Jiuyuan masih berkembang. Kedatangan malapetaka tidak membawa perubahan apapun pada alam semesta Jiuyuan. Semua pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari Jiuyuan Universe juga berkeliaran di alam semesta, mencari beberapa informasi. Wang Sian berada di pohon kekacauan, merasakan kekuatan ruang bersama dengan tubuh naga kosong, mencoba meningkatkan kekuatannya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi tubuh Void Dragon untuk membaik. Mungkin perlu waktu untuk melangkah lebih jauh. Bahkan sekarang dengan hati yang beriman di level kontrol, dan mayat raksasa langit berbintang di level kontrol. Tapi Wang Sian tidak terburu-buru. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Om, dan pada hari ini, itu terletak di benua desolate besar Keitian di alam semesta Jiuyuan. Seekor burung yang kuat di alam yang mulia terbang di udara. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan nyala api yang mengerikan keluar dari pupilnya. Aura di tubuhnya juga berubah drastis dalam sekejap. Dia mandek dalam kehampaan, matanya penuh kesombongan dan aura pembunuh. Jiuyuan universe, aku, Feng Qinglo, datang kapanpun aku mau, pergi kapanpun aku mau, Dragon King Dragon Palace, kamu menghancurkan keluarga Poenix-ku dan mengusirku, Faling Shadow Demon Emperor, kalian semua akan menghentikanku, Huff, aku akan membuat Anda membayar harga yang mengerikan. Anda akan menyesalinya, katanya di mulutnya, wajahnya penuh kedinginan. Begitu dia bergerak, dia langsung terbang ke satu arah. Dia dulunya adalah kaisar dari klan Phoenix, dan orang yang kuat dari surga dan bumi di alam semesta Jiuyuan. Sebagai ahli nasib baik Tianyuan veteran, dia secara alami memiliki kemampuan yang kuat. Kali ini, melalui kekuatan darahnya, dia langsung kembali ke alam semesta Jiuyuan tanpa ada yang menyadarinya. Burung monster ini memiliki darah Phoenix, dan kaisar Phoenix dapat datang ke tubuhnya kapan saja melalui kekuatan darah. Kaisar Phoenix mengendalikan tubuh ini dan terbang di alam semesta Jiuyuan. Dia memimpin untuk datang ke bidang silsila orang suci dan membuat beberapa tata letak. Segera setelah itu, mereka datang ke sekitar istana naga dan klan iblis, dan membuat beberapa pengaturan. Dia ingin membawa musuh kuat dari alam semesta yang hampa ke sini. Meskipun dia tahu bahwa tujuan dari alam semesta Void adalah otak kecerdasan kosmis, dan dia tidak akan bertarung sampai mati dengan semua makhluk kuat dari alam semesta sembilan sumber. Namun, selama yang kuat dari alam semesta kehampaan datang, pasti akan ada perang. Harus ada pertumpahan darah. Bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya dibangkitkan, selama dia melihat Jiuyuan Universe membayar harganya, dia akan bahagia di hati kaisar Phoenix. Selain itu, dia memahami Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga adalah orang yang membalas dendam. Kali ini Void Universe menginvasi, Raja Naga dari Istana Naga kemungkinan besar akan membalas. Dia ingin Istana Naga dan Raja Naga bertarung sampai mati dengan alam semesta yang hampa. Saya harap Jiuyuan Universe dan Void Universe akan berjuang sampai akhir. Akan lebih baik jika seseorang dengan nasib baik Tianyuan yang kuat jatuh. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke alam semesta Jiuyuan. Bagaimanapun, dia adalah makhluk dari Jiuyuan Universe. Selama masa malapetaka, dia mungkin tidak peduli, tetapi begitu malapetaka berakhir, dia tidak bisa berkeliaran tanpa tujuan dalam kekacauan. Dia tidak bisa menjadi tunawisma. Jiuyuan Universe, bagaimanapun, adalah akarnya. Dia masih ingin kembali, butuh lebih dari 10 tahun bagi Kaisar Phoenix untuk mengatur semua ini. Kemudian dia terbang ke tempat Istana Naga berada, dengan ekspresi serius di wajahnya. Biarkan aku menjadi diriku yang sekarang, Istana Naga dan Raja Naga, tunggu aku, kali ini baru permulaan. Dia berkata dengan wajah serius, menggerakkan telapak tangannya, mengeluarkan harta karun, dan mengirim pesan. Setelah pesan terkirim, dia menunggu dengan tenang, menatap Pulau Shenlong di depannya dengan sepasang mata tajam penuh niat membunuh. Tataplah lokasi Istana Naga, Perang Besar Pecah. Tuanku, Kaisar Phoenix telah mengirim pesan, dan saluran transmisi telah dibuat. Dalam kekacauan yang agak jauh dari alam semesta Jiuyuan, menara kosong besar ditangguhkan satu per satu. Di antara 12 menara kosong, yang di tengah berisi aura energi yang menakutkan. Hanya saja aura Void Tower ini tidak lebih lemah dari aura peramal Tianyuan biasa. Di menara kosong ini, 12 sosok duduk di dalamnya. Pria parubaya dengan baju besi emas memandang Raja Dinasti Void di tengah, dan melaporkan dengan hormat. Ini kemungkinan besar adalah kesempatan terakhir untuk Raja ini. Void King bergumam, melihat ke samping bawahannya kamu harus menahan orang-orang kuat dari Jiuyuan Universe setidaknya selama 5 menit. Itu adalah Raja, sekelompok makhluk surgawi yang kuat dari alam semesta yang hampa menganggup berat. Kali ini, jika dia ingin berhasil dan mendapatkan otak kosmik, dia harus menahan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh dan Raja Naga Istana Naga. Dan kali ini, mereka sudah mengaturnya. Biarkan 4 peramal-peramal Tianyuan di tingkat kontrol menahan Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya. Mereka yang memiliki level kontrol atribut ruang lebih kuat daripada level yang sama. Misalnya, mereka baru saja melangkah ke level kontrol, atribut luar angkasa dapat menangani atribut lain, dapat melawan orang yang baru saja melangkah ke level kontrol, dan juga dapat menambahkan level entry baru. Ini adalah keuntungan dari atribut ruang. Masih mungkin untuk 2 level kontrol berisi 1 level DAO masing-masing. Lagi pula, meskipun mereka akan ditekan, mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka akan dengan mudah dimusnahkan oleh level DAO. Lakukan, tatapan Void King terpaku, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Begitu dia bergerak, susunan teleportasi lubang hitam muncul di depannya. Di depan setiap menara Void, ada lubang hitam besar. Mereka bergerak dan memasuki menara kosong masing-masing. Om, detik berikutnya, 12 menara kosong memasuki lubang hitam pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, itu terletak di alam semesta Jiuyuan. Di sekitar balapan puncak, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, menara Void besar muncul di sekitar balapan puncak. Terutama keluarga iblis, di depan istana naga, ada dua menara kosong yang berisi fluktuasi energi yang mengerikan. Adapun garis keturunan orang bijak, ada menara Void yang berisi paksaan langit dan bumi. Saat menara kosong ini muncul, ruang di sekitarnya langsung membeku. 12 menara kosong tiba-tiba muncul di dalam Jiuyuan Universi. Pada saat ini, pada posisi pohon kekacauan, wajah Wang Sian sedikit berubah. Lin Miu, kembali, dengan gerakan di pikirannya, dia langsung berteriak pada Lin Miu, dan sosoknya menghilang seketika. Itu sarang lama istana naga. Pada saat yang sama, di depan pulau Shenlong, dua menara kosong besar digantung. Dua eksistensi di tingkat duke zen yang mengendalikan Void Universi, mereka melihat ke arah pulau Shenlong, dan mata mereka tertuju. Serang, tanpa ragu sedikitpun, mereka melepaskan dua kekuatan penghancuran ruang yang menakutkan dari dua menara kosong. Guncangan spasial yang kuat menyapu ke arah istana naga. Sekitar, beberapa murid pembangkit tenaga listrik istana naga yang berada di luar mati seketika di bawah kekuatan ini. Pembangkit tenaga alam semesta kosong, carilah kematian. Wang Sian kembali ke istana naga dalam sekejap, dan ketika dia merasakan dua menara kosong di depannya dan energi mengerikan yang datang dari serangan itu, matanya tertuju. Wajahnya langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia tidak menyangka akan ada dua orang kuat dari Void Universi yang berani membunuh istana naga. Itu mencari kematian, ho ho ho, murid istana naga jangan keluar, Lin Niu, keluar. Wang Sian langsung berubah menjadi tubuh naga dan menggeram. Keluarkan gelombang energi dari mulut, dan langsung temui serangan yang dilepaskan oleh dua menara kosong. Nafas naga sembilan warna yang menakutkan secara langsung menekan kekuatan kejutan luar angkasa, dan gelombang energi ini menyerang dua menara kosong. Raja naga istana naga, di enam alam semesta kau membunuh kami dengan bantuan harta, kali ini aku akan membuatmu membayar harga yang mengerikan. Di menara kosong, duke sining, Adipati Void Universi, melihat Wang Sian datang keluar, wajahnya penuh dengan niat membunuh meraung. Terakhir kali Void Universi mereka menderita kerugian besar dari Raja Naga di Six Patas Universi. Kali ini, meski mereka bukan lawan Raja Naga, mereka masih bisa menggunakan serangan diam-diam untuk menyebabkan beberapa kerugian pada istana naga. Kekosongan mengguncang segala arah, langit runtuh. Lord Sining menggeram, dan dia mengangkat tangannya di menara Void. Seluruh Void Tower berguncang, seluruh langit tampak diturunkan, dan gelombang energi ditekan dari atas. Diselimuti kehampaan, bahkan Pulau Shenlong di sekitarnya benar-benar diselimuti. Hal-hal yang mencari kematian berani datang ke istana naga untuk mencari masalah. Lin Niu bergegas keluar, menatap kedua menara Void dengan mata merah darah. Dalai Tianlong, Wang Sian menatap serangan dua pria kuat di alam semesta yang hampa. Kepala naga Dewa Naga mengembun di atas, dan langsung berdampak pada kekuatan ruang yang tak ada habisnya. Boom! Suara tabrakan terdengar, dan kekuatan ruang yang tak ada habisnya ini benar-benar dihancurkan oleh Wang Sian lagi. Ada dua level kontrol, jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Wang Sian menatap mereka, wajahnya penuh dengan niat membunuh yang kejam, dan dia langsung pergi ke langit, menyerang dua menara kosong pergi. Lin Niu di samping, ikuti dari belakang. Void Universe telah bergerak. Mereka memiliki dua master di level kontrol, yang cukup untuk menahan Raja Naga dan yang lainnya untuk sementara waktu. Aku juga akan bergerak. Menggunakan waktu ini, Istana Naga akan menderita kerugian besar. Pada saat ini, terletak tidak jauh dari posisi Istana Naga, sesosok menatap pemandangan ini dengan tenang, matanya penuh keseriusan. Tubuhnya bergetar, dan dia berjalan keluar dari tubuh daging dan darah. Tubuhnya berangsur-angsur membesar, dan berubah menjadi phoenix api yang memancarkan api tak berujung. Kicau, dia meraung penuh kebencian, dan bergegas menuju Istana Naga. Di Istana Naga, kedatangan Void Cosmic Powerhouse yang tiba-tiba menyebabkan semua murid Istana Naga segera bersembunyi di dalam. Seorang murid dari orang kuat bernama Istana Naga menyaksikan adegan ini dengan kaget. Ups, itu Kaisar Phoenix, dia bergegas menuju kita. Pada saat ini, ketika Kaisar Phoenix muncul dan langsung menuju Istana Naga, para murid Istana Naga juga sedikit berubah. Kaisar Phoenix, mereka telah bercampur dengan alam semesta Void, mencari kematian, aku akan menanganinya. Lan King Yue terletak di Istana Naga, dia tidak segera bertindak, hanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya saja mereka tidak menyangka Kaisar Phoenix akan bersatu dengan alam semesta Void. Datang untuk menyerang Istana Naga, Lan King Yue terkejut, dan hantu Xiaolan muncul di belakangnya. Kali ini di alam semesta langit berbintang, meskipun dia gagal menerobos, dia bisa menggunakan 100% kekuatan Xiaolan. Sekali lagi, Kaisar Phoenix, Wosh, Lan King Yue bergerak dan terbang keluar dari Istana Naga, menatap dingin ke Kaisar Phoenix yang bergegas. Istana Naga, aku ingin kamu mati. Kaisar Phoenix menatap ke arah Istana Naga, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Huff, seekor guk-guk yang berduka berani menyerang Istana Naga kita. Lan King Yue menatap Kaisar Phoenix dengan wajah dingin. Dia perlahan mengangkat lengannya, dan mengayunkan tinjunya ke arah kekosongan. Kun, tinju, tinju itu mengayun keluar, dan hantu Kun yang sangat besar muncul di depannya, menyerang langsung ke arah Kaisar Phoenix. Hah, apa, peramal Tianyuan lainnya lahir di Istana Naga. Kaisar Phoenix menyaksikan hantu besar Kun menyerangnya. Merasakan energi menakutkan di atas, ekspresinya berubah drastis. Beberapa meraung tak percaya. Kicau, kicau. Kaisar Phoenix mengangkat kepalanya, memuntahkan api Phoenix dari mulutnya, dan membakarnya ke arah hantu raksasa Kun. Kaisar Phoenix, pada saat ini, Wang Xian, yang berada di langit di atas dan hendak menyerang dua menara kosong, melihat kemunculan Kaisar Phoenix yang tiba-tiba, dan ekspresinya menjadi dingin. Kaisar Phoenix benar-benar terhubung dengan Void Universe. Om, pada saat berikutnya, Wang Xian menyerah menyerang dua menara kosong, dan menghilang tanpa jejak. Teleportasi, sepasang mata naganya berisi paksaan tanpa akhir, menuju paksaan Raja Phoenix. Sial, Raja Naga benar-benar mengunciku. Wajah Kaisar Phoenix sedikit berubah ketika dia melihat Wang Xian menyerahkan dua menara kosong dan mengunci dirinya sendiri. Hah, kekuatan ruang, serang, ganggu Raja Naga ini. Di menara Void, Duque Sining dan yang lainnya melihat Wang Xian tiba-tiba menyerang ke bawah. Mereka juga merasakan Kaisar Phoenix, dan keduanya memfokuskan mata mereka, dan pada saat yang sama mereka siap menyerang Wang Xian. Meskipun dikatakan bahwa mereka dan Kaisar Phoenix hanya menggunakan satu sama lain. Tetapi saat ini, mereka tidak ingin melihat Kaisar Phoenix di penggal. Dengan adanya Kaisar Phoenix, mereka dapat menahan Raja Naga dengan lebih baik. Dan mereka juga menemukan bahwa selain Liniu, Istana Naga juga memiliki ahli keberuntungan Tianyuan. Ini yang tidak mereka duga. Sekarang, pria kuat yang tak terduga ini membutuhkan Kaisar Phoenix untuk menahannya. Di menara Void, kekuatan ruang terkondensasi menjadi bola meriam ruang angkasa, yang langsung membombar di ruang Xian. Wang Xian merasakan energi ini, dan tubuhnya bergetar. Tubuh Void Dragon, membawa Tai Chi Dragon Pan, penggilingan besar lima elemen, dan kekuatan pohon leluhur, membentuk pertahanan yang kuat. Perisai pertahanan energi berbentuk payung muncul di depan Wang Xian. Pada saat yang sama, setelah Wang Xian berteleportasi sekali, tubuh utama mengeluarkan semua energi dalam sekejap. Energi tubuh Wang Xian saat ini, tanpa menggunakan harta apapun, memiliki keberadaan tingkat Tao. Dan Kaisar Phoenix hanyalah level pemula. Kesenjangannya sangat besar. Boom! Wang Xian bergegas ke Kaisar Phoenix dalam sekejap. Apa? Ini tidak mungkin. Kaisar Phoenix sangat senang saat melihat dua orang kuat dari alam semesta Void membantunya menahan Raja Naga. Tiba-tiba melihat Raja Naga bergegas di depannya, wajahnya berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk bunuh diri ketika melawan dua pembangkit tenaga listrik alam semesta tingkat master? Aku tidak percaya, sebagian besar kekuatannya digunakan untuk menahan serangan yang kuat di alam semesta kosong. Aku tidak percaya kekuatannya bisa mengalahkanku. Kaisar Phoenix mengertakkan giginya, dan nyala api miliknya tubuh tiba-tiba. Bangkit, api tak berujung membakar sekelilingnya, membentuk pertahanan yang menakutkan. Boom! Tapi di detik berikutnya, cakar naga Wang Sian langsung menyambar api. Pegang tubuhnya secara langsung. Kaisar Phoenix tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Tidak? Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Suara Kaisar Phoenix yang menakutkan dan sulit dipercaya terdengar. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa langsung ditekan oleh Raja Naga dari Istana Naga? Tahukah Anda, sebagian besar kekuatan Raja Naga masih menahan serangan pembangkit tenaga Void Universe. Bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu menakutkan? Badut balok lompat, mati. Wajah Wang Sian penuh dengan kedinginan dan ketegasan, dan cakar naga meremas dengan keras. Kematian telah mendatangi tubuh Kaisar Phoenix. Sentuh. Api di sekelilingnya padam dalam sekejap, dan vitalitasnya menghilang dalam sekejap. Dengan gelombang cakar naga Wang Sian, tubuh Kaisar Phoenix mendarat dengan keras di depan Istana Naga. His, di Istana Naga, murid-murid Istana Naga yang kuat terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka sudah lama tidak melihat Raja Naga bergerak. Terakhir kali dia menembak dan membunuh Kaisar Phoenix, tidak semudah kali ini. Paku, bunuh dalam hitungan detik, dan itu masih saat melawan dua pusat kekuatan alam semesta kosong. Tuan Raja Naga kita terlalu kuat, hampir tak terkalahkan. Permaisuri Naga Biru juga dapat melepaskan kekuatan orang kuat yang berasal dari surga, dan Istana Naga kita semakin kuat dan kuat. Raja Naga tidak terkalahkan. Semua murid yang kuat dari Istana Naga mereka berkata dengan penuh semangat. Apa? Di langit di atas, dua peramal surgawi dari alam semesta Void melihat Kaisar Phoenix langsung dibunuh oleh Wang Sian, dan tubuh mereka juga terkejut, penuh kejutan. Baru saja, ketika mereka melancarkan serangan, Kaisar Phoenix masih dibunuh oleh Raja Naga. Menurut pemahaman mereka, Raja Naga dari Istana Naga seharusnya tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Berani melangkah ke alam semesta Jiuyuan, hari ini adalah hari kematianmu. Wang Sian memenggal Kepala Kaisar Phoenix, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung mengunci salah satu menara kosong. Tubuh Naga Void membawa lempeng Naga Tai Chi, penggilingan besar lima elemen, dan Lin Niu dan menyerang menara Void lainnya. Kekuatan Void Dragon, bersama dengan Tai Chi Dragon Plate dan mesin penggiling lima elemen, sudah lebih kuat dari level kontrol biasa. Ditambah dengan Lin Niu, sudah sebanding dengan keberadaan dua level kontrol. Berurusan dengan menara kosong itu mudah. Adapun Wang Sian, apalagi Ho Ho, Wang Sian terbang menuju menara kosong, dan ekor naga tersapu. Tidak, kekuatan Istana Naga ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Duque Sining dan yang lainnya merasakan energi dari serangan Raja Naga, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Menghindar, Zen Guo Gong lain dari alam semesta kosong mengubah wajahnya sedikit, dan segera berteriak keras. Bas, kedua Void Tower sedikit bergetar, dan segera berteleportasi untuk menghindarinya. Terlalu lambat, Wang Sian mengunci menara Void Duque Sining, matanya penuh dengan niat membunuh. Mereka yang kuat dalam atribut luar angkasa memang memiliki keunggulan besar dalam kecepatan. Tapi ini juga di level yang sama. Dan Wang Sian, level Dao, Sining Gong, level kontrol. Kesenjangan antara keduanya masih sangat besar. Ketika menara Void Duque Sining baru saja berteleportasi ke lokasi lain, Wang Sian sudah bergegas. Ekor Naga, sapu langsung menuju menara kosong. Memenggal kepala Duque Sining. Boom! Raungan keras terdengar. Ekor Naga Wang Sian yang sangat menakutkan, ekor Naga yang bersinar dengan sembilan warna cahaya, menghantam Void Tower dengan keras. Retak. Retak menakutkan langsung muncul di seluruh Void Tower yang kuat. Menara Void Sining Gong, bagaimanapun, belum mencapai tingkat harta karun keberuntungan Tianyuan. Meskipun kuat, dia tidak bisa menahan sama sekali terhadap serangan abis-habisan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Wang Sian Dao. Tidak bagus. Kekuatan Raja Naga dari Istana Naga terlalu menakutkan. Gong Sining terletak di Menara Void, dan ketika energi menakutkan memasukinya, ekspresinya berubah drastis, dan tubuhnya mengalami dampak yang sangat besar. Of! Darah menyembur keluar dari mulutnya, dia bergerak dan terbang keluar dari Void Tower. KKK. Pada saat ini, ekor naga Wang Sian menyapu seluruh Void Tower. Void Tower yang besar ini, di bawah sapuan ekor naganya, mulai berubah bentuk dan benar-benar runtuh. Wang Sian menjentikan ekor naga, dan Void Tower terbang ke kejauhan. Raja Naga dari Istana Naga sangat kuat, aku tidak bisa menahannya sama sekali. Duke Sining ketakutan dan berteriak dengan tergesa-gesa. Mereka meremehkan kekuatan Raja Naga. Meremehkan kekuatan Istana Naga. Dengan kekuatan mereka, apalagi bertahan lima menit. Mereka bahkan tidak bisa mendukungnya selama dua menit. Kesenjangannya terlalu besar. Anda hanya dapat segera melarikan diri. Raja meminta kami untuk menunggu selama lima menit dan menggunakan kartu Holkami. Zen Guogong lain dari Void Universe berteriak karena malu. Sialan, Lord Sining menggeram, dan dengan lambayan tangannya, dia melempar bola secara langsung dengan sedikit kesusahan. Bola langsung menyerang Wang Sian. Wang Sian memfokuskan matanya dan merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam bola. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke depan. Kekuatan angin dan guntur langsung menutupi seluruh kekosongan. Amplopsi Ninggong dan semuanya di dalamnya. Bum-bum-bum. Dan bola meledak di bawah serangan angin dan guntur. Setiap ledakan menciptakan awan jamur yang menakutkan. Namun, awan jamur yang menakutkan ini benar-benar ditentang oleh kekuatan angin dan guntur Wang Sian. Hah. Namun, meskipun Wang Sian menahan serangan itu, dia juga sedikit terkejut dengan serangan bola-bola tersebut. Kekuatan destruktif dari bola-bola ini sebanding dengan dua pemain kuat di level kontrol. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diledakkan oleh Duque of Sining. Sesuatu seperti barang teknologi. Wang Sian berpikir sendiri. Om, pada saat ini, dia menatap Duque Sining dengan tatapan dingin di matanya. Naga dunia bawah mengejar. Dengan lambayan tangannya, cakar naga menyerang Sininggong. Pada saat yang sama, tubuh itu menghilang seketika. Ketika Duque Sininggong melihat serangan cakar naga Wang Sian, wajahnya berubah drastis. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa menahan serangan apapun dari Wang Sian, dia hanya bisa menghindarinya. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat berteleportasi. Bas, bas, saat teleportasinya berakhir, sosok Wang Siangong muncul di sampingnya. Cakar naga mencengkeramnya. Wajah Duque Sininggong berubah secara dramatis, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Sentuh, cakar naga mendarat di tubuhnya, membuatnya tidak mungkin menghindarinya. Sentuh, tubuhnya langsung ambruk. Namun, saat berikutnya, tubuhnya mulai terdistorsi, dan ruang di sekitarnya juga mulai terdistorsi. Seluruh tubuh langsung muncul di samping. Ho ho, ho ho, dia terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Kali ini, itu adalah harta yang kuat yang dia peroleh, yang membuatnya menghindari pukulan fatal dalam sekejap. Yun Wu Longteng, Wang Sian melihat bahwa dia telah menghindari pukulan fatalnya, wajahnya tidak berubah sama sekali. Sebagai orang kuat yang menguasai level, memiliki harta karun seperti ini adalah hal yang wajar. Wang Yun membuka mulut naga, dan awan kabut menyembur keluar dari mulutnya. Seketika menyelimuti seluruh kekosongan, Tuan Jin Ming, saya tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, saya akan dibunuh. Harta di tangan saya akan membuat saya bertahan paling lama dua menit. Du Ke Sining melihat awan di sekitarnya muncul. Titik, penglihatannya sangat terhalang, dan dia meraung karena malu. Aku juga bukan lawan mereka. Kekuatan mereka sebanding dengan dua master biasa di level kontrol. Wajah Du Ke Jin Ming berubah drastis, dan dia menjawab dengan lantang. Dia sekarang menghadapi tubuh Void Dragon, Lin Niulan King Yue dan yang lainnya, dan dia sama sekali bukan lawan. Sialan, hati Du Ke Sining tenggelam. Kali ini, dia juga bersiap untuk menggunakan karakteristik atribut luar angkasa untuk berburu dan membunuh beberapa murid istana naga sambil menghindari serangan Raja Naga. Akibatnya, saya tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Dia sesak nafas, dan tubuhnya sedikit gemetar. Hoho, saat ini, raungan naga muncul di benaknya, membuat kepalanya seperti meledak. Dia menggertakkan giginya dan berteleportasi ke belakang. Sentuh. Tapi saat ini, ekor naga muncul di posisi dia berteleportasi. Menyapu langsung ke arah tubuhnya. Serangan mematikan lainnya. Dengan satu pukulan, Dukes Sining merasa bahwa hanya ada sedikit vitalitas yang tersisa di dalam dirinya. Dengan gerakan telapak tangannya, buah yang melompat langsung dilemparkan ke mulutnya. Dalam sekejap, luka di tubuhnya langsung pulih. Lari, kamu tidak bisa bertarung langsung, yudho. Dukes Sining mengertakkan gigi, dan tubuhnya mulai berkedip terus-menerus. Sentuh. Namun, ketika dia berkedip dua kali berturut-turut, dia merasakan penghalang tak terlihat di depannya menghalangi jalannya. Ini membuat ekspresinya berubah, dan dengan gerakan telapak tangannya, belati muncul di tangannya, menyerang ke arah penghalang. Ledakan. Saat dia menyerang ke depan dengan belati di tangannya, serangan mematikan datang lagi. Pengganti luar angkasa, Dukes Sining menggigit giginya dan meraung kesakitan. Menabrak. Serangan wangsian mendarat di tubuhnya, menyebabkan vitalitasnya menghilang dengan cepat. Namun, di kejauhan, tubuh Adipati Sining muncul lagi, dia memegang belati dan mendarat dengan keras di kehampaan di depannya. Belati itu tampaknya mampu menembus kehampaan alam semesta, langsung memotong celah besar. Dia dengan cepat melompat ke celah. Apakah mungkin untuk melarikan diri? Dengan gerakan telapak tangan, sebuah dahan muncul dan melilit tubuh Dukes Sining dalam sekejap. Ini adalah cabang dari harta Tianyuan yang paling berharga di tubuh Tianqi. Wang Sian mengambil beberapa cabang harta Tianyuan yang paling berharga di tubuhnya, dan setelah dikandung dan dibesarkan oleh pohon leluhur, mereka juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Sudah berakhir, cabang-cabang melilit tubuh Dukes Sining, menyebabkan ekspresi putus asa di wajah Dukes Sining. Harta penyelamat di tangannya telah habis. Kali ini, dia membawa tiga harta yang menyelamatkan jiwa bersamanya. Menurutnya, ini sudah cukup. Jika Anda benar-benar dalam bahaya, tiga tidak cukup, dan saya khawatir empat atau lima tidak cukup. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, dia hanya akan membawa tiga harta yang menyelamatkan jiwa bersamanya. Sisanya tinggal. Tidak mungkin baginya untuk membawa semua warisannya bersamanya. Jika tidak, begitu dia meninggal, dia tidak dapat menanggung kerugiannya. Lawan Raja Kehampaan Kali ini, Dukes Sining tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Raja Naga dari Istana Naga akan begitu menakutkan. Tiga harta penyelamatnya, bersama dengan belati luar angkasa yang sangat kuat di tangannya, membuatnya tidak dapat bertahan bahkan dua menit. Melihat Senmu melilit tubuhnya, dia berjuang untuk menggunakan bilah ruang di tangannya untuk memotong secara langsung. Namun, ketika dia mengambil tindakan, dia merasakan energi yang menakutkan menyelimutinya. Dia tahu bahwa dia akan mati. Aku tidak tahan lagi. Dukes Sining berteriak pada Dukes Jinming. Sentuh. Segera setelah itu, energi menakutkan turun ke tubuhnya. Vitalitasnya langsung dimusnahkan oleh Wang Sian. Apa? Tidak jauh dari sana? Adipati Jinming merasakan bahwa Adipati Sining telah dipenggal, dan ekspresinya berubah drastis. Dia menyusun gagasan untuk mundur. Raja naga istana naga ini dan yang lainnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Sekarang Dukes Sining meninggal, dia akan dihancurkan dengan cepat. Itu tidak akan bertahan lama sama sekali. Sentuh. Wang Sian meraih mayat Dukes Sining, melambaikan tangannya, dan melemparkannya ke depan istana naga, menatap Dukes Jinming dengan mata serius. Bas. Bas. Saat Wang Sian hendak menyerang dan membunuhnya, komunikator darurat di tangannya bergetar. Wang Sian melihatnya dan segera membukanya. Komunikator darurat. Umumnya, itu akan dipicu ketika peramal yang kuat dari sembilan asal semesta Tianyuan menghadapi krisis hidup dan mati. Sekarang komunikasi darurat bergetar, sesuatu pasti telah terjadi. Setelah Wang Sian melihat informasi di komunikator, matanya sedikit membeku. Ini adalah sinyal marah bahaya dari garis keturunan orang suci. Hetian Sian diserang oleh Raja Alam Semesta Void. Dia bukan tandingan sama sekali, dan seluruh garis keturunan orang suci juga mengalami serangan brutal. Sekarang, Sian Hetian meminta bantuan mereka. Dikomunikator, keberuntungan Tianyuan yang kuat telah merespons, dan mereka juga telah diserang oleh keberuntungan Tianyuan yang kuat di Alam Semesta Kosong. Raja Dinasti Void ada di sini. Tampaknya pembangkit tenaga listrik dari seluruh Alam Semesta Void telah tiba. Kamu ingin mati. Mata Wang Sian menunjukkan niat membunuh, dan tanpa ragu sedikit pun, dia langsung tiba di posisi susunan teleportasi. King Yuelin Yu, aku akan menyerahkan ini padamu, dan aku akan pergi ke garis keturunan orang suci untuk mendukung. Wang Sian mentransmisikan suaranya, dan segera menghilang melalui susunan teleportasi. Dia meninggalkan tubuh Void Dragon dan dua harta di sini. Untuk memastikan keamanan Istana Naga. Om, semua murid dari garis keturunan suci, lari, lari melalui susunan teleportasi, kita tidak aman di sini. Lompat, lari, kita sama sekali bukan lawan mereka, ini adalah Tianyuan tingkat Dao Pembangkit Tenaga Peramal. Itu orang kuat di Alam Semesta Kosong, larilah. Ketika Wang Sian baru saja keluar dari susunan teleportasi, suara ketakutan muncul di benaknya. Wang Sian berdiri di sana, melihat sekeliling gunung dan sungai runtuh, dan mayat murid yang tak terhitung jumlahnya dari garis keturunan suci jatuh ke tanah. Sebagian besar wilayah silsila orang suci telah berubah menjadi reruntuhan yang mengerikan. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Sian sedikit berubah. Seluruh garis keturunan orang suci sangat tragis. Ledakan, pada saat ini, di langit di depan, orang suci hetian berpakaian putih terbang mundur dengan berat. Ada bercak darah di tubuhnya. Seluruh tubuh benar-benar dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan ruang. Hanya dalam dua menit sejak raja dari dinasti kosong masuk ke sini, Sian Hetian telah terbunuh sekali. Setelah dia dibangkitkan melalui harta karun, dia segera bergegas lagi. Di Alam Semesta Jiuyuan, orang bijak Hetian dapat meledakkan kekuatan tingkat kontrol dengan bantuan otak kecerdasan Alam Semesta. Namun, masih ada celah besar antara level kontrol dan level jalan. Terutama menghadapi raja Alam Semesta yang hampa, raja dari dinasti yang hampa. Eksistensi yang mengendalikan seluruh Alam Semesta. Jika kamu tidak menyerahkan otak kecerdasan kosmik, tidak akan ada makhluk hidup di seluruh garis keturunan orang sucimu. Raja dinasti Void menatap orang suci Hetian dan berkata dengan niat membunuh di wajahnya. Terletak di langit atas, menara Void, yang sebanding dengan pembangkit tenaga peramal Tianyuan tingkat pemula, berdiri di langit. Di depan Void Tower, ada spesedis di atas kepala Void King. Sepasang murid pucat terus memindai sekeliling, seolah ingin menembus kehampaan di sekitarnya, mencari lokasi otak kosmik. Di wilayah Alam Semesta Jiuyuan, makhluk kosmik lain dilarang masuk. Penyusup akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh. Wang Xian menatap raja kehampaan, dengan niat membunuh di matanya. Dengan raungan keras, dia langsung berubah menjadi tubuh naga. Hoho, Wang Xian mengeluarkan teriakan naga, dan tubuhnya langsung muncul di sebelah Sein Hetian. Aliran kekuatan murni dari pohon leluhur langsung mengalir ke tubuhnya, memulihkan lukanya. Hah, Raja Naga, kedatangan Wang Xian yang tiba-tiba membuat Sein Hetian sedikit terkejut. Diikuti dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia mengirimkan sinyal marah bahaya sekarang, dan ada balasan dari Tianyuan Fortune yang kuat, dan mereka juga diserang. Ini membuat hati Hetian Sein tenggelam. Ketahuilah bahwa ini adalah serangan terencana oleh alam semesta kosong. Peramal Tianyuan lainnya pasti telah ditahan. Dinasti Void ingin bersaing memperebutkan otak kosmik. Tepat ketika dia sedikit putus asa, Raja Naga bergegas begitu cepat. Bunuh musuh. Wang Xian menganggup ke arahnya, dan menatap Raja Kekosongan biarkan aku, Raja Naga, mempelajari kekuatan Raja Kekosongan, mengaum. Energinya menyerang ke arah Raja Kekosongan. Hah, melihat Wang Xian yang tiba-tiba muncul, wajah Void King sedikit berubah, dan ekspresinya tenggelam. Apakah kamu tidak ditahan oleh bawahanku? Wajah Void King sedikit berubah, dan dengan lambayan tangannya, sebuah tongkat muncul di tangannya. Tongkat itu melambai, dan pedang luar angkasa menyambut serangan Wang Xian. Hanya mengandalkan dua bawahanmu yang tidak berguna, berani menyerang istana nagaku. Apakah kamu ingin menahanku? Wang Xian menatap Void King dan berkata dengan dingin. Boom, suaranya jatuh, dan energi yang mengjulang tinggi dari tanduk naga menembus bilah ruang, dan terus menyerang Raja kehampaan. Ekspresi Void King langsung menjadi memalukan. Sekarang dia belum memperoleh otak kecerdasan universal. Pada saat ini, Raja Naga dari Istana Naga tingkat dao tiba-tiba muncul. Kali ini, operasinya mungkin gagal. Kemungkinan dia ingin mendapatkan otak kosmik sangat mendekati nol. Ini membuatnya mengepalkan tinjunya dengan erat dan menjadi geram. Mencari kematian? Kamu, Raja Naga dari Istana Naga yang baru muncul, berani memprovokasi Raja ini. Raja Void menatap Wang Xian dan meraung dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Dia mengangkat tongkat di tangannya, dan piringan luar angkasa di atas kepalanya mulai berputar. Kekuatan luar angkasa yang mengerikan sedang muncul. Raja Naga, hati-hati, piringan luar angkasa di atas kepalanya adalah harta surgawi. Serangannya sangat aneh, dan bisa mengabaikan ruang. Hetian Sein segera mengingatkan Wang Xian saat melihat pemandangan ini. Raja kehampaan, itu saja. Oke, Sein Hetian, kamu menyelesaikan murid-murid dulu, dan serahkan ini padaku. Wang Xian melihat ekspresi marah dari Void King, dan wajahnya penuh dengan kedinginan. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar, menatap Void King dengan mata dingin. Bas, Void King di depannya menatap Wang Xian dengan kebencian di wajahnya, dan melambaikan tongkat di tangannya. Kekuatan ruang yang diseduh oleh cakram ruang langsung menyerang Wang Xian. Melihat pemandangan ini, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit, dan wajahnya penuh ke hati-hatian. Lawannya adalah raja dari dinasti kosong, tetapi penguasa alam semesta. Selain itu, ada harta luar angkasa setingkat ciptaan surgawi di kepalanya. Kemampuan bertarung harta karun Tianyuan semacam ini sangat menakutkan. Bas, Saat berikutnya, wajah Wang Xian tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahwa kekuatan ruang yang menakutkan memotong ke arah tubuhnya. Abaikan jaraknya. Tubuhnya bergetar, dan energi sembilan warna melekat di sekujur tubuhnya. Sisik naga bersinar dengan kilau. Seluruh tubuh melawan. Puff puff puff. Namun, masih ada luka mengerikan di tubuhnya. Lukanya langsung masuk ke bagian dalamnya. Harta karun peramal Tianyuan yang dikaitkan dengan ruang angkasa ini mengabaikan ruang saat menyerang, dan bahkan memiliki beberapa efek penghancur pertahanan pada pertahanan. Sangat buruk. Seorang pria yang baru saja melangkah ke level Dao, aku akan membunuhmu dan mengambil kepala nagamu. Melihat pemandangan ini, Raja Kekosongan memiliki ekspresi suram dan sedingin es di wajahnya. Dia terbang tepat di atas Void Tower, dan menghilang seketika dengan seluruh Void Tower. Terserah kamu. Mata Wang Xian menunjukkan tatapan serius, dan tubuhnya bergetar. Energi pohon leluhur mulai mengalir, dan lusinan luka serius di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Anda memiliki harta karun agung keberuntungan Tianyuan. Wang Xian juga memilikinya. Ho ho. Saat berikutnya, Wang Xian mengangkat kepalanya dan langsung meraung ke atas. Semburan sembilan warna menyerang langsung ke atas. Semburan yang mengerikan itu sepertinya mengalir di seluruh langit berbintang. Raja Naga dari Istana Naga ada di sini, Raja Naga dari Istana Naga ada di sini, dan dia ada di sini untuk membantu kita. Hebat! Raja Naga juga merupakan eksistensi tingkat Dao. Dengan Tuan Naga Raja di sini, dia benar-benar bisa melawan Raja Alam Semesta yang hampa. Cepat! Ayo cepat menjauh! Kedatangan Wang Xian yang tiba-tiba membuat para murid dari garis keturunan suci yang melarikan diri menunjukkan kegembiraan dan rasa terima kasih. Bagi mereka, menit atau lebih barusan seperti neraka. Raja Alam Semesta Void yang menakutkan itu dengan mudah memenggal kepala orang suci hetian mereka. Dengan lambayan tangan, gunung dan sungai orang bijak mereka runtuh, dan kehampaan terkoyak. Semua murid yang kuat merasa seperti semut. Mudah disembeli. Bahkan sepotong energi akan memusnahkan mereka. Ini benar-benar akhir mereka. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan mati. Hanya dalam waktu satu menit, sepertiga dari murid kuat dari garis keturunan bijak mereka terbunuh atau terluka. Sangat buruk. Sekarang Raja Naga telah tiba, dia dapat bersaing dengan Raja Alam Semesta yang menakutkan ini. Jika Raja Naga terlambat beberapa menit, saya khawatir garis keturunan orang suci mereka akan musnah. Semua murid yang kuat, semua mengungsi. Hetian Sengren menelan ramuan itu, pulih dari luka-lukanya. Dia melihat ke semua murid di sekitarnya, dan segera memerintahkan dengan keras. Boom! Pada saat ini, terdengar suara tabrakan yang sangat keras dari atas. Nafas Naga Sembilan warna meledak ke dalam kehampaan di atas. Tetapi pada posisi di atas, Raja Kekosongan berdiri di bawah menara kekosongan, dan kekuatan ruang melonjak ke bawah. Dua energi menakutkan saling berhadapan antara langit dan bumi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Adegan ini terlalu mengejutkan. Usat tumbukan energi. Itu telah menjadi zona mati, dan ruang telah ditembus. Hanya itu, Void King menatap Wang Sian dan berkata dengan wajah muram. Dia melambaikan tongkat di tangannya. Di bagian atas kepala, cakram luar angkasa berputar perlahan. Setiap kali berputar, piringan luar angkasa yang sangat besar terbang keluar darinya. Segera, lebih dari selusin cakram besar menyerang Wang Sian secara melengkung di kehampaan di sekitarnya. Wash! 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 Serangkaian cakram menakutkan menyerang Wang Sian dengan kecepatan yang luar biasa. Wang Sian mengayunkan cakar naganya, dan satu demi satu, cakar naga ilusi itu menyerang Yuan Pan. Bentuk, bentak, suara benturan keras dan gemuruh terdengar. Namun, serangan Wang Sian tidak memblokir semua serangan Yuan Pan. Tiga cakram luar angkasa langsung terendam ke dalam tubuh Wang Sian. Potong tubuhnya dengan luka yang mengerikan. Hah! Wang Sian menarik nafas dalam-dalam, energi atribut kayu di tubuhnya bersirkulasi, dan kekuatan pemulihan yang kuat membuat lukanya sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Raja Alam Semesta Void, apakah ini kekuatan penuhmu? Tidak lebih dari itu. Wang Sian menatap Raja Alam Semesta Void dengan dingin, dan mengejek. Kekuatan Void King sendiri sebanding dengan mereka yang baru saja melangkah ke level Dao. Ditambah harta surgawi di tubuhnya, atribut luar angkasanya sendiri, dan Void Tower yang kuat itu. Sehingga dia bisa menghadapi lima level lagi yang baru saja memasuki Tianyuan Fortune. Ini semua adalah kekuatannya. Adapun Wang Sian, meskipun dia tidak membawa tubuh naga Void, panci naga Teiji, dan mesin penggiling lima elemen. Namun, dia memiliki pohon leluhur di dalam dirinya. Dengan restu dari pohon leluhur, dia bisa melawan dua makhluk yang baru saja memasuki tingkat peramal Tianyuan. Dengan kata lain, kekuatan Void King dan dia hanya kalah dengan tiga eksistensi yang baru saja memasuki level peramal Tianyuan. Artinya, ada kesenjangan antara yang kuat di tingkat kontrol. Kesenjangan ini tidak fatal bagi Wang Sian dan yang lainnya. Hah! Void King melihat bahwa luka yang dia hantam pada Wang Sian pulih dengan kecepatan yang menakutkan, dan ekspresinya sedikit berubah. Kamu memiliki harta karun peramal Tianyuan tipe pemulihan di tubuhmu. Wajahnya menjadi gelap, dan dia menatap Wang Sian dan berteriak. He he, Wang Sian mencibir, dan menatapnya baru saja kamu membantai pusat kekuatan tingkat kontrol di alam semesta kosongmu. Hari ini, jika kamu tidak pergi, kamu juga akan dibunuh. Saya ingin memberi tahu Anda apa latar belakang pria yang kuat itu. Detik berikutnya, Void Tower langsung menghilang. Bas! Segera setelah itu, Wang Sian merasakan kekuatan yang menakutkan, menghantam ke arahnya. Hah! Wang Sian sedikit terkejut, dia tidak merasakan lintasan serangan Void King. Sentuh! Kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya. Kekuatan pemotongan atribut luar angkasa menyebabkan potongan besar sisik naga jatuh dari tubuh Wang Sian, dan darah naga menetes perlahan. Boom! Tubuh Wang Sian bergetar, dan pilar naga muncul di sekelilingnya satu per satu. Raja kekosongan telah pergi. Delapan pilar naga kotap raja delapan kehancuran. Wang Sian merasakan serangan mengerikan dari raja kekosongan, wajahnya sangat dingin. Tubuh berguncang, dan delapan pilar naga muncul di sekitarnya, membentuk energi menakutkan dari domain naga. Segera setelah itu, pilar naga berputar, membersihkan semua energi di sekitarnya kecuali Wang Sian. Boom! 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 Tabrakan lima elemen dimulai, dan pilar naga berturut-turut menghantam menara kosong. Void Tower of the Void King mulai bergetar hebat. Bas! Pada saat ini, tubuh Void King terbang keluar dari Void Tower. Staff di tangannya berubah menjadi belati hitam pekat. Seluruh belati berisi aura energi hitam yang menakutkan. Dalam nafas energi hitam, ada juga kekuatan ruang. Dunia angin dan guntur, Wang Sian menatap Raja Void, dan sayap suci tanpa pemula muncul di belakangnya. Kekosongan di sekitarnya langsung diselimuti oleh kekuatan angin dan guntur. Bam! Bam! Wang Sian melambaikan cakar naganya dan langsung menuju ke atasnya. Tubuh Void King muncul di atas, dan belati bertabrakan dengan cakar naga. Bam! Bam! Void King memusatkan pandangannya, dan segera mulai berteleportasi dengan cepat. Bas! Bas! Bam! Bam! Setiap kali Raja Void berteleportasi, Wang Sian dapat segera menguncinya dan langsung menemuinya. Ada celah di level kontrol, dalam waktu singkat, Void King tidak bisa menekan Wang Sian sama sekali. Ini juga membuat Wang Sian menahan serangannya satu demi satu. Sialan! Kekuatan orang ini hampir sama dengan Raja Iblis bayangan jatuh. Wajah Void King suram dan jelek. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa menekan Raja Naga dari Istana Naga sama sekali. Dan begitu waktu berlangsung lebih lama, pembangkit tenaga peramal Tianyuan dari tempat lain di alam semesta Jiuyuan akan menyerbu. Terutama Raja Iblis bayangan jatuh. Dua bawahan tingkat kontrol yang dia kirim sama sekali bukan lawan dari Raja Iblis bayangan jatuh. Itu tidak akan bertahan lama. Begitu Faling Shadow Demon Emperor datang, dia hanya bisa melarikan diri dengan segera. Kekuatan angin dan guntur di sekitarku dapat merasakan posisi teleportasiku, jadi aku tidak bisa terus terjerat seperti ini. Raja Kehampaan Memiliki wajah muram, dan dengan gerakan telapak tangannya, cakram ruang di atas kepalanya muncul di depannya. Fai, dia menggertakkan giginya, siap menggunakan kartu holter kuat. Di seluar angkasa di depannya bersinar. Perlahan, sebuah pola muncul di cakram luar angkasa. Polanya seperti bola, dan di dalam bola ini, sepertinya ada dunia. Kunci ruang, menembus semua ruang. Void King meraung. Dengan gerakan tubuhnya, kali ini dia tidak terus menyerang Wang Sian, melainkan menyuntikkan energi ke dalam cakram luar angkasa. Sebuah lubang hitam muncul di hadapannya. Tidak? Raja Naga, dia ingin langsung mengunci lokasi otak kosmik melalui harta karun yang kuat, dan dia ingin menjara otak kosmik secara langsung. Pada saat ini, di posisi belakang, Saint Hethian, yang telah memindahkan seorang murid, tiba-tiba mengubah wajahnya sedikit, dan berteriak keras ke arah Wang Sian. Hah? Wang Sian juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Void King tiba-tiba menggeser targetnya. Apalagi, masih menggunakan metode luar biasa ini untuk merebut otak kosmik. Di mana otak kecerdasan universal? Wang Sian bertanya dengan mata tertuju. Itu ada di mana-mana. Selama seseorang menggunakan otak kosmis, itu bisa di mana saja. Saya hanya memiliki hubungan yang dalam dengannya, tetapi meskipun ada di mana-mana, ia memiliki sumber. Sumber ini, tidak ada orang yang tahu di mana. Itu adalah, Raja Kehampaan telah langsung mengunci sumbernya dengan harta surga dan kekayaan, dan ingin menjarah. Wajah. Santo Hetian sedikit berubah, dan dia berkata dengan cemas kepada Wang Sian. Berani-beraninya kamu mengalihkan perhatian dari melawanku. Wang Sian mendengar, menggerakkan tubuhnya, dan langsung menyerang Void King. Serangkaian rantai menakutkan melilit ke arahnya. Kemarilah. Void King mengabaikan Wang Sian, masih menatap posisi lubang hitam, merentangkan tangannya, dan meraih otak kosmik di dalamnya. Lari, lari, lari. Orang bijak Hetian menyaksikan adegan ini, tubuhnya bergetar, dan dia memusatkan seluruh energinya untuk mengendalikan otak kosmik. Bas, lengan Void King menjangkau ke dalam lubang hitam, meraih sumber otak kosmik. Tapi di saat berikutnya, lengannya langsung melewati kosmik brain. Tampaknya otak kosmik ini ilusi. Sialan, Raja Void memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Lubang hitam itu langsung ditujukan ke posisi Wang Sian. Boom, serangan berantai yang dilepaskan oleh Wang Sian semuanya diserap oleh lubang hitam. Bagaimanapun juga, harta kekayaan Tianyuan, tidak mudah dijarah olehmu, Raja Kehampaan, tujuanmu hari ini pasti akan gagal. Dahi orang bijak Hetian penuh keringat dingin, menatap marah mengaum dalam Kehampaan. Jalan, Wosh, Sage Hetian, Tuan Raja Naga, aku akan membantumu. Pada saat ini, dalam susunan teleportasi di bawah, Jiuli dari klan iblis terbang. Dia melihat sekeliling, memandang Sain Hetian dan Wang Sian, dan segera datang. Hah, Hetian Sage sedikit terkejut saat melihat peramal Tianyuan yang aneh ini. Apakah semuanya baik-baik saja dengan klan iblis? Wang Sian menatap Jiuli dan bertanya, Tuan Raja Naga, kami baik-baik saja. Tuan Raja Iblis bayangan jatuh menekan dua orang kuat di alam semesta kosong. Tuanmu berkata bahwa dia akan segera datang. Jiuli mengangguk dan melapor ke Wang Sian Hui. Bagus sekali. Wang Sian mengangguk, menatap Void King yang marah. Wosh, Wang Sian bergerak dan menyerang Void King secara langsung. Tubuh Hetian Seng Ren pulih sedikit, dan dia segera bergegas. Jiuli ada di belakang, dan sepasang sayap iblis muncul di belakangnya. Tunggu, alam semesta kehampaanku akan datang lagi, cepat atau lambat, Raja ini akan menghancurkan kalian sekelompok makhluk tak bernyawa. Raja, kehampaan meraung dengan enggan saat melihat Wang Sian dan yang lainnya bergegas mendekat. Dia tidak terus bertarung dengan Wang Sian dan yang lainnya. Upaya terakhir masih mencegahnya mengambil otak kosmik, dan saat ini, dia sudah menyerah. Tidak perlu lagi untuk terus tinggal di sini. Dengan keberadaan Raja Naga, dia tidak ada hubungannya. Sebaliknya, jika Faling Shadow Demon Emperor datang, dan ahli keberuntungan Tianyuan dari Jiuyuan Universe datang lagi, dia mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, tidak perlu melanjutkan pertempuran. Tubuh Void King langsung tenggelam ke dalam Void Tower. Seluruh Void Tower sedikit bergetar. Boom! Detik berikutnya, dia langsung meninggalkan alam semesta Jiuyuan. Wang Sian dan yang lainnya tidak terkejut saat melihat pemandangan ini. Raja kehampaan ini benar-benar menakutkan. Jiuli terkejut saat melihat Raja Kekosongan menghilang dari induksi seketika. Itu memang musuh yang kuat yang bisa memaksa keluarga iblis mereka, Raja Iblis bayangan jatuh, untuk duduk di alam semesta Jiuyuan. Raja kehampaan telah melarikan diri. Siapa Tuhan yang merupakan orang kuat dari surga? Tampaknya berasal dari keluarga iblis. Itu harus dari keluarga iblis. Kekuatan Raja Naga Istana Naga sangat kuat, dan bukan masalah besar untuk melawan Void King sendirian. Nanti, kita semua mungkin akan terbunuh. Hei! Kali ini, puluhan juta murid kuat dari garis keturunan suci kita telah terbunuh atau terluka. Alam semesta kosong, mereka pantas mati. Murid-murid dari garis keturunan suci melihat pada akhir perang, ada diskusi tentang orang-orang yang selamat. Ada jejak kesedihan di wajah mereka. Kali ini orang bijak memiliki nada yang sama, terlalu menyedihkan. Hah! Hetian Sengren menghela nafas lega saat melihat Void King pergi. Dalam waktu singkat barusan, dia dipenggal sekali oleh Raja Kehampaan. Dia juga terluka parah. Ini dapat digambarkan sebagai sangat tragis. Jika bukan karena kedatangan Wang Sian, saya khawatir seluruh garis keturunan orang suci akan musnah. Selain itu, otak intelektual kosmik juga dapat dijarah oleh Raja Kehampaan. Terima kasih Raja Naga telah datang untuk menyelamatkan, dan terima kasih saudara dari klan iblis. Seng Hetian membungkukkan tangannya kepada Wang Sian Jiuli dan yang lainnya untuk segera berterima kasih padanya. Alam semesta kosong menyerang, kita terikat tugas. Wang Sian menggelengkan kepalanya. Bagaimana pembangkit tenaga listrik dari alam semesta kosong datang ke sini kali ini? Bagaimana mereka bisa datang ke dalam alam semesta Jiuyuan kita dalam sekejap? Jiuli bertanya dengan terkejut di wajahnya. Di alam semesta Jiuyuan, terutama di sini di benua primordial Kehitian, begitu orang kuat di tingkat Tianyuan tiba, mereka akan dapat merasakannya secara instan. Sebelum lawan datang, semua ras puncak alam semesta Jiuyuan mampu merespons. Serangan mendadak dari alam semesta Void ini begitu tiba-tiba sehingga tidak ada ras puncak yang bisa membayangkannya. Seharusnya ada hubungannya dengan Kaisar Phoenix. Wang Sian berkata dengan tatapan dingin di matanya. Kaisar Phoenix, Hethian Sian sedikit terkejut ketika mendengarnya dia berpartisipasi di dalamnya. Dia dan pusat kekuatan dari alam semesta kosong menyerang istana naga kita, tapi aku telah membunuhnya. Kata Wang Sian, Kaisar Phoenix dapat memasuki tempat kita tanpa ketahuan. Sangat mungkin dia melakukan respons internal, orang-orang pembawa sial ini. Hethian Sian berkata dengan wajah muram. Setelah pihak lain selesai, mari berkumpul dan mendiskusikannya, dan menyegel Kaisar Phoenix dari alam semesta Jiuyuan kita. Wang Sian berkata dengan mata berkedip. Orang suci Hethian mengangguk. Kali ini, jika bukan karena Kaisar Phoenix, garis keturunan orang suci mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Raja Void pergi, terletak di tempat lain, dan orang kuat bernama Void Universe juga pergi dengan cepat. Mereka sudah berjuang untuk melawan, dan setelah menerima pesan dari raja, mereka menghela nafas lega. Setelah Faling Shadow Demon King dan yang lainnya pergi dari pembangkit tenaga listrik di alam semesta kosong, mereka melihat pesan di komunikator dan segera bergegas menuju garis orang suci melalui susunan teleportasi. Apakah tidak ada masalah besar? Ketika sekelompok peramal yang kuat tiba, Raja Iblis Bayangan jatuh melihat sekeliling dan bertanya kepada orang suci Hethian. Banyak murid terbunuh atau terluka. Orang bijak Hethian menggelengkan kepalanya tanpa daya Raja Naga berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Phoenix. Selanjutnya, kita perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap Kaisar Phoenix. Tidak ada tanggapan internal. Tidak mungkin orang kuat dari alam semesta kehampaan memasuki interior kita. Orang-orang pembawa sial ini sebenarnya bersatu dengan alam semesta kehampaan. Di antara 12 penyihir leluhur, seorang penyihir leluhur berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Selanjutnya, kita akan mengekstrak darah Phoenix. Di masa depan, selama Kaisar Phoenix memasuki benua desolate besar, alarm akan dikeluarkan. Lanjut 12. Penyihir leluhur. 12 penyihir leluhur adalah yang terbaik dalam pertahanan semacam ini. Selama ada cukup sumber daya, formasi mereka bahkan dapat mencakup seluruh keitian primordial kontinen. Kekuatan alam semesta kosong jauh lebih kuat daripada saat kita mengukur malapetaka terakhir kali. Kaisar Iblis bayangan jatuh berkata pada saat ini ada dua master tingkat kontrol dari klan Iblis kita. Berapa banyak yang bersamamu, Naga Raja? Ada juga dua di sini. Kata Wang Sian, orang-orang dari pihak kita semuanya pemula, tetapi karena mereka memiliki atribut luar angkasa, mereka agak sulit untuk dihadapi. Elf Queen Suanwu Patriarch dan yang lainnya juga berkata, Dengan kata lain, saat ini ada 12 peramal yang kuat di alam semesta Void, 1 di tingkat daur Raja Void, 4 di tingkat kontrol, dan 7 di tingkat pemula, kata Hetian Sengren. Titik, kekuatan kita di sini tidak lebih lemah dari mereka, bahkan lebih kuat. Selanjutnya, Void Universe tidak akan lagi berani memprovokasi Jiuyuan Universe kita, juga tidak akan berani merampok otak intelijen semesta. Kata Raja Iblis bayangan jatuh, menatap Raja. Sian, dengan sedikit keraguan di wajahnya Raja Naga, kamu, Istana Naga, dapat menyerbu begitu cepat di bawah invasi 2 tingkat kontrol dan Kaisar Phoenix. Tampaknya kekuatan Istana Naga lebih kuat dari kita bayangkan. Hanya saja ada satu lagi ahli keberuntungan Tianyuan. Jika saya membunuh Kaisar Phoenix dan seorang ahli dari alam semesta Void dalam waktu singkat, tubuh Naga Void saya, Lin Niu, dan yang lainnya akan menjerat alam semesta Void lainnya. Hanya mereka yang kuat di alam semesta yang bisa bergegas ke sini. Wang Sian tersenyum dan berkata, Membunuh 1. Jejak keterkejutan melintas di mata Kaisar Iblis bayangan jatuh lalu, jika kita menghitung 12 penyihir leluhur di alam semesta Jiuyuan kita, kita memiliki 15 keberadaan di tingkat kekayaan Tianyuan. 15. Senior Raja Naga dan Raja Iblis bayangan jatuh, kalian semua level Dao, kalian berempat di level Kontrol, Ratu Elf, Patriark Suan Wu, dan 12 penyihir leluhur. He Tian hampir tidak terhitung lima di alam semesta Jiuyuan, haha kekuatannya sudah lebih kuat dari Void Universi. Leluhur Mingzu berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, bisakah kita pergi ke alam semesta kosong sebentar? Ratu Elf berkata sambil tersenyum, matanya sedikit berkedip. Di masa lalu, alam semesta kosong selalu berada di atas angin. Itu semua kerugian Jiuyuan Universi. Sekarang kekuatan Jiuyuan Universi telah melampaui mereka, dan sangat mungkin untuk melawan. Jangan khawatir, kita belum mencapai batasnya. Bahkan jika kita lewati, kita tidak akan bisa membunuh terlalu banyak murid mereka jika mereka siap. Raja Iblis bayangan jatuh berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, kepala sekarang. Kami Jiuyuan Universi, masih ada dua murid yang dapat menerobos. Menerobos secepat mungkin, jika mereka dapat menerobos secepat mungkin, kami dapat mencobanya. 2. Pria kuat lagi di alam Tianyuan keberuntungan masih akan berpengaruh besar dalam pertempuran. Tidak apa-apa, kali ini ada Raja Naga, selama murid-murid kita dapat mencapai tepi terobosan, mereka akan memiliki peluang besar untuk menerobos. Leluhur Suan Wu. Dan yang lainnya mendengar kata-kata Raja Iblis bayangan jatuh, dia juga mengangguk selanjutnya, kita dapat melatih beberapa murid. Jika kita dapat menghasilkan beberapa orang yang lebih kuat di alam surga dan bumi, maka kita dapat menyebabkan kerusakan serius pada alam semesta yang hampa. Serangan Skala. Dia belum mencapai batasnya, dan jika dia memiliki sumber daya yang cukup, dia masih bisa membuat terobosan. Jika Wang Sian menerobos sekali, itu akan menjadi keberadaan yang kacau balau. Pada saat itu, seluruh alam semesta yang hampa dapat didorong secara horizontal. Namun, aku akan mengunjungi alam semesta Void. Kata Wang Sian, tatapan dingin melintas di matanya. Kali ini Void Universe berani menyerang Istana Naga, itu harus membayar harganya. Selain itu, Wang Sian selalu ingin memverifikasi satu hal. Itulah lokasi teleportasi di benak An Lai, entah itu alam semesta yang hampa. Jika demikian, dia bisa langsung membiarkan An Lai membawanya ke sana. Berkeliaran di sekitar alam semesta yang kosong. Juga biarkan alam semesta yang hampa membayar sejumlah harga. Hah! Raja Naga, apakah kamu akan pergi ke alam semesta Void? Begitu dia selesai berbicara, Ratu Elf dan yang lainnya memandang Wang Sian dengan takjub. Wang Sian mengangguk. Raja Naga, jika kamu pergi ke alam semesta Void, kamu harus berhati-hati. Raja Iblis bayangan jatuh mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Wang Sian tersenyum percaya diri, dia memiliki harta kebangkitan, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia dapat dibangkitkan. Masalah besar adalah hilangnya buah rahim seorang ibu. Wang Sian bisa menanggung kerugian ini. Saat ini, beberapa buah rahim ibu di Istana Naga telah matang. Secara umum, harta yang dibangkitkan sudah cukup untuk dia gunakan. Raja Naga, Anda benar-benar harus membalas dendam Anda. Ini adalah nasib buruk mereka bahwa Void Universe memprovokasi Anda. Nenek moyang dari Mingzu tersenyum saya mengagumi gaya perilaku Anda, Raja Naga. Wang Sian tersenyum. Grup mengobrol sebentar, lalu langsung pergi. Kali ini alam semesta kosong menginvasi alam semesta Jiuyuan, meskipun menyebabkan banyak kerugian alam semesta Jiuyuan. Tapi kekuatan alam semesta Jiuyuan dan kekuatan alam semesta kosong, kedua belah pihak sudah mengerti. Di masa depan, jika alam semesta Void berani berurusan dengan alam semesta sembilan sumber, saya khawatir ia harus mempertimbangkan apakah ia dapat menanggung murka alam semesta sembilan sumber. Pada saat yang sama, ketika Wang Sian dan yang lainnya sedang berbicara dan berdiskusi. Di alam semesta otak intelektual, benar-benar mendidih. Pusat kekuatan di tingkat keberuntungan Tianyuan pecah di mana-mana di pusat benua primordial Keitian. Kekuatan yang menakutkan, bahkan planet-planet di sekitar Keitian primordial kontinen, dapat merasakannya. Ini mengejutkan semua orang. Ketika semua murid orang kuat mengetahui bahwa orang kuat dari alam semesta kosong telah menginvasi alam semesta Jiuyuan, mereka bahkan lebih ngeri. Void Universe, dibawah kepemimpinan Raja Void, menyerbu Jiuyuan Universe kita dengan sembrono. Semua ras puncak telah diserang. Itu terlalu menakutkan. Raja Void memenggal kepala sekali, dan setidaknya sepertiga dari murid yang kuat dari seluruh garis keturunan orang suci telah hilang. Apakah ini kengerian dari kesengsaraan terukur? Terlalu menakutkan bahkan sekelompok ras puncak pun menderita serangan yang mengerikan. Dukungan dari Raja Naga dari Istana Naga, saya khawatir itu akan musnah. Saya tidak jauh dari Istana Naga ketika Void Cosmic Powerhouse datang untuk menyerang, dan saya melihat pertempuran besar di samping dari Istana Naga, apa-apaan, Istana Naga. Kekuatan Raja Naga hanya melawan langit, dan Kaisar Phoenix juga berpartisipasi di dalamnya. Dia ingin menyerang Istana Naga dan langsung dibunuh oleh Raja Naga. Sudah. Kekuatan Tuan Raja Naga memang sangat menakutkan, dan dia dapat dengan mudah menekan penjajah. Selain itu, selain Tuan Raja Naga dan Tuan Liniu, Istana Naga juga memiliki keberadaan peramal Tianyuan, yang tampaknya adalah Ratu Naga Istana Naga. Kali ini, Istana Naga telah menunjukkan tiga orang kuat dari tingkat keberuntungan Tianyuan, yang terlalu kuat. Kami, klan iblis, juga memiliki orang kuat keberuntungan Tianyuan tambahan, begitulah yang kami ketahui. Raja Void dari alam semesta Void terbunuh Raja Naga dan yang lainnya mengalahkan mereka, dan meskipun alam semesta Jiuyuan kita menderita banyak kerugian di bawah serangan diam-diam lawan, kekuatan orang dewasa kita di alam semesta Jiuyuan juga sangat kuat dan tak terkalahkan. Kuat, di otak intelektual universal, murid-murid kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi. Diskusikan hasil dari pertempuran ini. Membahas situasi perang besar ini. Rekor Istana Naga mengejutkan seluruh Jiuyuan Universi. Kaisar Phoenix langsung dibunuh oleh Raja Naga. Pembangkit tenaga Void Universi ditekan dan dibunuh. Rekor ini terlalu kuat. Dalam pertempuran ini, hanya Raja Naga yang membunuh musuh yang kuat. Wang Sian tidak tahu tentang diskusi tentang otak intelektual universal. Saat ini, dia telah tiba di Istana Naga. Kali ini, serangan mendadak dari Void Universi membunuh dan melukai beberapa murid Istana Naga, tapi itu bukan masalah besar. Kekalahan Istana Naga dianggap yang terbaik di antara semua balapan puncak. Selain itu, kali ini Istana Naga memanen mayat Kaisar Phoenix dan pembangkit tenaga Void Universi di tingkat kontrol. Mayat orang kuat di alam semesta kehampaan ini, bersama dengan kekuatan orang kuat yang percaya pada alam semesta, sudah cukup untuk memperbaiki tubuhnya dari naga kehampaan. Wang Sian berpikir dalam hati. Secara keseluruhan, keuntungan Istana Naga kali ini melebihi kerugian mereka. Anli, dengan gerakan di benaknya, dia memanggil Anli. Raja Naga, segera, sosok Anlai muncul di aula Raja Naga, membungkuk dengan hormat ke arah Wang Sian. Besiaplah, ayo pergi ke tempat-tempat di pikiranmu yang bisa diteleportasi, dan kita akan langsung berteleportasi ke sana. Kata Wang Sian kepada Anlai. Anli termasuk dalam keberadaan mutan di altar iblis. Dia memiliki koordinat setiap altar iblis di benaknya. Dia bisa berteleportasi ke koordinat ini. Suatu kali, Anlai berteleportasi sekali, hanya untuk mengetahui bahwa itu bukan alam semesta Jiuyuan. Sebaliknya, itu milik alam semesta lain. Inti dari Anlai masih merupakan atribut luar angkasa. Ia dapat menyerap atribut luar angkasa untuk ditingkatkan. Karena kehususan Anli, istana naga jauh lebih unggul dari murid lain dalam mengolah Anli. Saat ini, Anli sudah memiliki kekuatan untuk mendominasi tingkat ke sembilan alam semesta. Alasan mengapa dia tidak mencapai puncak dominasi adalah karena terobosan Anlai jauh lebih sulit daripada praktisi atribut luar angkasa biasa. Raja Naga, apakah kita akan pergi ke sana? Itu mungkin alam semesta kosong. Mata Anlai berbinar, dan dia membuka mulutnya untuk menebak. 4.270 Tinggal sayang dan telinga. 5.170 Tentang ayat 6.370 Tentang ayat 15.470